Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau saling memicip Kalau bangsa kita Mau melakukan seperti yang hari ini kita lakukan sama-sama Sungguh betapa indah negara kita Andaikan para tokoh-tokoh di negara kita Mau seperti yang anda lakukan tadi Insyaallah negara kita akan aman, damai, tenterang, sejahtera Karena malaikat akan selalu membersamai bangsa kita Sehingga bangsa kita akan menjadi negeri yang sama-sama kita harapkan Baldatun to'yibatun warabun khufur Dan mas kalian saya punya rencana Akan usul kepada Bapak Presiden Agar tokoh-tokoh yang bersih tegang dan bergegeran itu Diundang semuanya untuk saling pijet-pijetan Jadi yang rame di media masa itu Saya usulkan kepada Bapak Presiden Untuk diundang sama-sama Dan disuruh untuk Bijet-pijetan Sehingga ketegangan yang terjadi di negara kita Sehingga kekeseruan yang terjadi di negara kita Insyaallah akan aman, insyaallah akan mudah diredam Amin Gue anggap serius gak apa-apa Tapi betapa kita prihatin akhir-akhir ini Negara kita agak diguncang Tolong Jenengan tenang Jenengan semua yang penting Berdoa Mudah-mudahan negara kita diberi aman Wais pokoknya gak usah ikut-ikut Seng aneh-aneh lah Jenengan Jadilah babu teladan Oke Nah daripada nanti Jenengan bikin statement Bikin statement-statemen yang Jenengan Mampah malah memperlunyam keadaan Kita ini orang kecil Ya Terus bagaimana dengan Yang rame-rame di media itu Ya biarkan Loh apa itu terus Gak popo Yo popo sebenarnya Siapa bilang gak popo Yo popo Urusan seperti itu sangat popo Jangan dibilang gak popo Ya popo Tapi sak popo-popo eh Kita paling-paling bisanya cuman prihatin Dan kita berdoa Gek Gek Sudah ada kok yang menyelesaikan Yang kompeten di bidangnya Sekarang tenang mawan Sekarang penting jeneng anton terung gitu Oke Sebenarnya Saya hanya ingin menyadarkan Kepada kita semua Termasuk kepada saya sendiri yang ngomong Inilah hal utama yang ditanamkan dalam agama Islam itu sebelum diberi syariat Aturan hukum Macem-macem Yang pertama digemblengkan kepada umatnya itu adalah soal hati Jadi periode makkah selama 13 tahun Itu belum ada syariat Belum ada aturan macem-macem Itu baru periode gembleng hati Karena memang agama itu tempatnya di hati Bahagia itu tempatnya juga di Hati Hati Dan hidup ini juga tergantung suasana Hati Maka tadi tak suruh pijit-pijitan sambil bertikir, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir Itu saya ingin mengambil hati Panjeningan semua Walaupun saya tahu hatimu sudah untukku Karena hatiku juga untukmu sayang Kan kita selalu sehati Aku tahu hatimu untukku Hatiku juga untukmu Jadi ini ceritanya Ngomongi Ngomongi Memang hidup ini tergantung suasana Hati Kemarin sudah saya sampaikan bahwa bahagia itu tempatnya juga di Hati Memang sukses ukurannya materi kalau di dunia ini Tapi bahagia itu ukurannya hati Banyak orang yang sukses secara materi tapi hatinya nggak bahagia Betul Harapan satu-satunya ya cuman hati yang bahagia itu Kan untuk mendapatkan materi yang banyak harapannya kecil Kecuali sampai dinikah sama bos Dan itu kemungkinannya 0,000 persen Atau di LK PIAI misalnya Gak enak ini suaranya Oh iya bener sekali lagi Suki Kaya Wartanya berlipah ruang Gak terima berlipah rejek Berlipah ruang Tapi hatinya nggak bahagia Itu banyak banget Banyak banget Apa dipikir orang yang kekayaannya berlipah itu Bisa Bisa merasakan dan menikmati semua kekayaannya Ya enggak Waaah Ya enggak waaah Gak apa dipikir orang yang punya duit sampai Ribuan dolar ratusan ribu dolar 800 ribu dolar Itu terus bisa menikmati semuanya 800 ribu dolar itu bisa dinikmati semua Yang enggak Yang enggak Eh baru-baru Yang enggak Yang enggak Yang enggak Paling-paling yang bisa dinikmati berapa sih Paling cuma Berapa Ya ratusan dolar aja Ya cuma pegang capetan itu obi Tegibang Ya cuma pegang tulisan itu Ya 800 ribu dolar Camihan kan Yoi Nyatet sendiri kan bisa Malah orang-orang kaya itu Kalau mau meninggalkan rumah Mohon maaf Itu bingung Cemas Belisang Takut hilang Takut kerampokan Mau keluar rumah itu bingung Ngitung kunci Enak anseh melarat Pergi gak mikir Oh malah wang gak tutupan gak bingung Kokoh sih ngarep nyolong kucingnya Kucing rembes lagi Kucing rembes lagi Maka pertama Kita bicara tentang Rohani Halo Halo Saya Bicara tentang rohani ini Karena memang Sekarang banyak orang yang tidak memahami Taktil atau konon undang-undang dari Allah Manusia ini Dilahirkan dalam keadaan fitrah Artinya bersih Saking bersihnya Sampai Gak punya apa-apa Iya Wallahu akhredakum min buhuni umma hatikum La ta'alamun syai'at Allah mengeluarkan kalian Dari rahim ibu kalian Dalam kondisi Dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa Manusia lahirnya itu gak ngerti apa Apa Gak meroh apa Apa Gak duwe apa Apa Maka sering saya sampaikan di berbagai kesempatan Mulai Setiap manusia Semua manusia lahir dalam keadaan telanjang bulat Tanpa sehelai Benang pun yang nempel di tubuhnya Kuwabe uang itu lahirnya Udah Bapak dipikir kalau sekarang kiai dulu lahirnya katoan Gak sama Semuanya Ujongnya gak punya apa-apa Gak punya apa-apa Bener gak punya apa-apa Mati pun gak bawa apa-apa Makanya manusia lahir Kondisi tangannya gegeng Ini maunya apa-apa mau digenggam Dunia seisinya kalau bisa mau digenggam Tapi itu semua sia-sia buktinya ketika mati tangannya lepas Ini Makanya lahir bayi tangannya mesti gegeng Gak ada bayi lahir tanganin Terus menembak Duh Ini gak ada Gak ada bayi lahir terus Gak ada mama Gak ada Mesti mamanya semaput Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Mesti tanganin gegeng-gegem Ngeraya-ngeraya Terus akan-akan dia ingin menggegang dunia seisinya ini Agar bisa dimiliki Tapi begitu mati Kondisi tangannya Lepas gini Gak ada kok mati tanganinnya ini Gak mandi ngedusi Lepas Ternyata semua yang akan digenggam itu Semua yang akan digenggam itu Terlepas Terlepas Allahumma sina'ala Muhammad Allahumma sina'ala Muhammad Allahumma sina'ala Wa ja'ala lakumussam'a wal-abashara wal-af'idah La'allakum tashkurun Kemudian Allah menjadikan Pada bayi yang gak tahu apa-apa Gak bawa apa-apa Gak punya apa-apa Gak bisa apa-apa itu Dijadikanlah as-sam'a Pendengaran Allah pakai redaksi as-sam'a pendengaran Bukan pakai redaksi kuping Karena pendengaran dengan kuping itu beda Sekarang banyak orang yang punya kuping Tapi gak punya pendengaran Kuping cuma di kaya cendelan kocomoto Iya Kuping cuma di sumpeli handset itu Halo Sohanallah Allah Menjadikan pendengaran Makanya bayi itu Antara melihat dengan mendengar Lebih dulu Mendengar Aku dulu begitu kok Loh Loh iya Bayi itu sebelum melihat Mendengar dulu Pendengaran Dulu yang berfungsi Sebelum penglihatan Makanya digudang sama mamae Sama bauti 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 Kayang 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 As-sam'a dulu Wal-absor Baru Absor Dijadikanlah Pendengaran Baru penglihatan Maka sekali lagi Pakai redaksi as-sam'a pendengaran Bukan kuping Karena banyak orang yang punya kuping Tapi gak bisa mendengar Ada ini Datang ke majelis ini orangnya Kupingnya juga lengkap Dua Tapi pakai sound system yang begini kenceng Itu gak denger Ada Karena pikiran yang belayang Atau kalau gak gitu Lagi gue anan sama dendaannya Orangnya juga ikut ketawa ini tadi Soalnya pas keberhatian Nah ini baca-baca Malah kalau dikonek majelis ngaji Nggak bisa video polan Kurang asem mau ngomongin Awas Walat Walat Semuanya harus fokus Semuanya harus konsentrasi Apa gak sayang apa Ketemu sama aku aja sulit Teket aja rebutan Atau Pukack Udah Bukan DN Udah Kenyataan lah Apa yang lo pengen bisa Bisa mengenalup ke yang ini gak Sebut Untuk Itu sayang Ia Apa yang ngejadi Pokoknya besok Januari Empat hari Seharian Selama Empat hari Pagi siang Aku kok duduk manis di mesdid Asal ketemu sama Sang Idola makasih aku kok nampak sayang banget sih aku kayak gini itu mencerminkan betapa sabian semuanya seperti ini yang aku lakukan itu cermin dari kalian walaib shoroh kemudian diberi penglihatan bukan mata karena apa banyak orang yang punya mata tapi gak punya penglihatan orangnya juga datang matanya juga lengkap bahkan empat soalnya dikasih toples ada kata mata itu lebih lebar daripada wajahnya itu dipakai mohon maaf punya mata tapi gak punya penglihatan itu ada mata tapi gak bisa melihat hakikatnya seperti itu mata ini pelorong tapi kalo disukuin ayat koran mereng kalo disukuin kalo disukuin hp pelorong itu mata basicnya kalau disukuin dia dia kelihatan 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 pelorong tapi sama dengan gak melihat kalo untuk melihat maksiat semangat tapi kalo untuk melihat kebenaran mereng baca koran aja itu baru dapat setengah halaman itu udah ngeres semua ngesmetuk ketek tapi kenapa kalo lagi pegang hp itu menteleng itu semalemang boleh habis kerja sampe sepul johanallah dan itu rata semua yang ada disini ya seperti itu dengan alasan gak usah ya ya gitu dengan alasan hiburan lah dengan alasan macam-macam maka banyak orang yang melupakan Allah gara-gara setan gepeng yang kalian pegang mohon maaf bukan hanya pendengaran dan penglihatan walafidata dan diberi hati serta perasaan hati serta perasaan itu tujuannya la'allakum tashkurun agar kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur tapi sekali lagi sekarang banyak orang yang punya pendengaran eh punya kupeng tapi gak tapi gak punya pendengaran banyak orang yang punya mata tapi gak punya penglihatan penglihatan banyak orang yang punya hati tapi gak punya perasaan gak peka kayak kamu masa aku udah sekian nama kayak gini kamunya masih kayak gitu gp gp gak peka gp gak peka banget terpisi gp 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 makasih よね ga song Tak boleh tingkat yang dua ratus satu Tak buta dua mata Namun tiada melihat Tiada tuni telinga Namun tiada mendengar Yang buta Yang buta Yang buta mata hatinya Yang tuli Yang tuli kesombongannya Sehingga tiada melihat Tanpa kebesaran Tuhan Sehingga tiada mendengar Penggatan dari Tuhan Tuhan Yang tersesuk Tuhan 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 Nah orangnya sekarang itu malah garang-garang Kalau sayang ya, mohon maaf Yang biasa ngawal saya di setiap cerama di setiap pengajian Bansur-bansur sama tentara-tentara Wah itu pakai hanya doreng-doreng gagah-gagah Tapi sikapnya santun-santun kita ini orang Indonesia yang beragama Islam kita ini orang Indonesia yang beragama Islam maka dimanapun kita ini orang Indonesia dan agama kita Islam gitu loh mau kita tinggal di negara manapun kita tetap kita ini orang Indonesia yang beragama Islam bukan orang Islam yang kebetulan tinggal ke Indonesia artinya ke Indonesiaan kita itu jangan sampai luntur gitu loh betapa budaya, adat ketimuran, adat keindonesiaan dan kebineka, tunggal ikaan itu sekarang udah mulai dikoyak-koyak na'udzubillah padahal itu sudah kesepakatan semua komponen bangsa dan sesuai dengan ajaran Islam yang rohmatan lil alayin bukan rohmatan lil muslim itu orang kita itu disuruh berkasih sayang yang disuruh rukun no enggak? enggak enggak rokok enggak 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 usah endel-endel kalau saat itu nah mohon maaf sekarang ini banyak orang yang udah kehilangan akal sehatnya dan kehilangan perasaannya saya itu selalu berdoa kepada Allah ya Allah para ulama-ulama negeri kita mudah-mudahan enggak mudah diadu domba enggak mudah dibentur-benturkan karena kepentingan prihatin saya bisanya cuma prihatin kalau saya enggak berani suudan kepada beliau-beliau saya ini apa orang rendah saya enggak berani suudan kepada para beliau-beliau beliau itu sholatnya khusuk-khusuk beliau itu selalu menitikkan air mata deket sama Allah sedangkan kita emang kita siapa? PKS emang kita siapa? halo kalau kita berani suudan dan mengatakan mereka jelek mereka tuh pikirnya setiap saat mereka nyambungnya ke Rasulullah sholawatnya setiap saat beliau-beliau itu kita berani suudan kepada mereka kita berani menilai negatif kepada mereka emang kita siapa? halo halo ini siapapun woi woi mungkin mungkin yang selama ini kita suudan dan kita nilai jelek itu setiap malam bersujud bersimpuh dihadapan Allah beristighfar nangis-nangis saya sudah tidak bisa menegusi Allah gak sama ini apa? turun tukatannya gendaan gak berani menilai jelek kepada beliau-beliau yang setiap malam bersujud keningnya selalu kita ya Allah merauh sama pengiran selalu nikmat bersimpuh bersujud menyembah Allah bermesraan dengan Allah bermunaja dengan Allah sementara kita tidak berani menilai jelek apalagi menjelek-jelekkan beliau-beliau emang kita siapapun sementing semerajin yang usah besok sekehlasnya nyewain bangu woi 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 saya prihatin 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 itu dari kata-kata perih dan hati prihatin itu ya perih hatinya saya pernah sampaikan satu ketika waktu nonton televisi itu saya lihat ada acara kewan-kewan itu ya acara kewan-kewan itu loh biar flora dan fauna berapa ini dulu kan ada itu itu ada indok kucing yang bermana melahirkan indok kucing yang tentu saja ini kucing betina ini 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 mboknya mati ya melawat bareng-bareng kak siap sama-sama ini indok kucing ini mati sehingga sehingga anak kucing ini sendirian yatim pihatu dia ya mungkin bapaknya udah mati duluan ya namanya masih baru pertama kali hidup di dunia ya kelipaan gak ditungguni sama indoknya subhanallah ini terkapar-kapar bentar kejat-kejat ini bayi kucing ini kemudian konanen sama bedes konanen sama bedes kemudian subhanallah dirawat sama bedes itu diramut sama bedes itu ya sampai besar aku tuh berfikir ya Allah ini bedes aja punya pri perbedesan bedes aja lo punya pri perbedesan sekarang banyak manusia yang sudah kehilangan pri kemanusiaan berarti manusia yang kehilangan pri saja punya pri perbedesan tapi sekarang banyak manusia yang kehilangan pri kemanusiaan berarti manusia yang kehilangan pri kemanusiaan itu kalah sama berat terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih selamat menikmati